Petugas Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya mencatat peningkatan perekaman KTP elektronik beberapa pekan terakhir. Perekaman KTP elektronik meningkat sejak memasuki tahapan pemilihan legislatif. Pihak Kecamatan mengaku banyak keluarga yang datang difasilitasi oleh para caleg. Sebelumnya mereka terkendala biaya untuk pergi ke ibu kota Kecamatan lantaran desanya yang jauh dan butuh biaya besar untuk pergi ke kantor camat. Tanpa kita datangi ke warga, mereka yang datang ke kita, datang ke kantor kita untuk melakukan perekaman. Nah ini berkaitan dengan adanya sebentar lagi akan dilakukan pemilihan legislatif. Dan ini tentu bantuan. Saya terima kasih kepada para calon. Tentunya caleg-caleg ini yang membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena banyaknya caleg yang ada di belakang kita sehingga menyampaikan masyarakat. Dan ada juga mereka yang mobilisasi masyarakat untuk datang ke kita untuk melakukan perekaman. Nah itulah yang membantu kita sehingga ada peningkatan. Hingga saat ini perekaman KTP elektronik masih terus dilakukan di Sungai Ambawang. Dari total penduduk Kecamatan Sungai Ambawang, 79.999 jiwa, 70% telah merekam EKTP. Sementara sisanya belum melakukan perekaman, sebagian besar karena telah lanjut usia dan tidak mampu pergi ke kantor kecamatan. Atau karena bekerja di luar negeri. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak